Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada pertemuan ini bertemu lagi dengan saya, Arbaim Mahmud Eko Priyanto. Salam sejahtera untuk kita semua. Humsuwasiastu naambu budaya dan salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara bersama-sama materi tentang wawasan nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kata-kata mutiara menarik yang membuat saya tertarik juga, yaitu dari salah satu tokoh yang bernama Hos Cokra Minoto. Jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Submaterinya ada empat di bab yang ke-6 ini. Yang pertama konsep wawasan nusantara, kedua kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara, dan yang ketiga aspek wawasan nusantara. Keempat peran serta mendukung wawasan nusantara. Konsep wawasan nusantara, apa itu sih wawasan nusantara? Wawasan nusantara dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama wawasan, dan yang kedua nusantara. Wawasan adalah cara pandang dan cara kita melihat. Sedangkan nusantara adalah kesatuan pulau yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Menurut tokoh yang bernama Profesor Wan Usman, Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang semua aspek kehidupannya yang beragam. Itu namanya wawasan nusantara. Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional yang diwujudkan dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan, asas wawasan nusantara, kaedah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat pada komponen pembentuk bangsa Indonesia, yaitu berani jujur, itu hebat. Asas wawasan nusantara, yang pertama ada asas kepentingan bersama, dua ada asas keadilan, ketiga ada asas kejujuran, keempat ada asas solidaritas, kelima ada asas kerjasama, dan yang keenam ada asas kesetiaan. Kedudukan fungsi dan tujuan dari wawasan nusantara Kedudukan wawasan nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Cobalah kalian ingat kembali tujuan nasional Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi wawasan nusantara yaitu berfungsi sebagai pedoman, memotivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara tingkat pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sedangkan tujuan dari wawasan nusantara, tujuan ke dalam wawasan nusantara yaitu mewujudkan kesatuan aspek alaminya yang disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yang disebut dengan Pancagatra. Tujuan ke luar wawasan nusantara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah itu mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan, serta pengertian konsep wawasan nusantara cukup. Sekian materi yang bisa Bapak paparkan dan Bapak jelaskan. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan, Bapak sebenarnya sudah membuat buku yaitu tentang wawasan nusantara. Apabila kalian berminat, boleh nanti ketika disebarluaskan kalian bisa memilikinya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!